Bahwa Islam garis lurus ini adalah tembok raksasa yang menghalangi tujuan utama daripada PKI. Maka dari itu, operasi utama PKI adalah memisahkan Islam dari Pancasila. Bagaimana cara memisahkan Islam dari Pancasila? Nomor satu, rekrut muslim lemah iman untuk dijadikan antek atau proksi. Apakah ada muslim lemah iman? Oh, ada. Nomor dua, beri jabatan muslim lemah iman untuk menindas muslim yang mengakar. Mengakar itu artinya radikal dalam istilah zaman now. Radik itu bahasa latin ya. Jadi Islam radikal itu adalah Islam yang mengakar. Sekarang nomor tiganya, adu domba sesama muslim. Nomor empat, bunuh karakter imam-imam muslim yang mengakar. Bagaimana caranya? Tentu kita sudah tahu semua. Nomor lima, tanamkan kebencian kepada etnis Arab. Karena apa? Karena Muhammad SAW adalah berasal dari tanah Arab. Ibu kandung agama Islam. Nomor enam, pindahkan ibu kota ke daerah yang bukan mayoritas muslim kuat iman dan mengakar. Jadi, pindahkan ibu kota ke daerah yang kira-kira Islam itu adalah minoritas. Kalaupun ada muslimnya ya, bukan muslim yang kuat imannya, bukan muslim garis lurus, dan bukan Islam yang mengakar. Kira-kira seperti itu. Jika enam operasi utama PKI dan antek-anteknya ini accomplished, sudah terlaksana, maka operasi berikutnya adalah buang Pancasila sebagai anak kandung di Islam. Itulah, teman-teman. Itulah sebabnya PKI atau komunis itu disebut bahaya laten.